Assalamualaikum Wr Wb Kembali bersama saya Mulia Motor Sahabat subscribe Berimanapun anda berada Sahabat semuanya Ini ada Yang berbet ya Di gas pertama aja Udah berbet Sepertinya ada masalah Di kelistrikan ya Atau di pengisian Baik sahabat semua Saya ingin perlihatkan Dengan sahabat semua Ini masalahnya ya Aki sentrumnya masih ada Kiprok juga sudah Diganti baru sepertinya Tapi memang yang kami Oke sahabat semua Kita akan coba Periksa Saya akan perlihatkan Dengan sahabat semua Bagaimana cara kita Menentukan Bagaimana Atau akikah Kiprokkah Atau sepulkah Yang bermasalah Di motor semes ini Karena Nyalanya seperti ini Oke saya coba Nyalakan dulu Namun sebelum saya Nyalakan motor ini Saya doakan dulu Sahabat semua Semoga sahabat semua Berada dalam Lindungan Allah Semoga sahabat semua Disehatkan di murah Katasuki Dan dipanjangkan umur Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan hari ini Bermanfaat bagi orang lain Dan menjadi berkah Oke kita coba Nah ini Saya perlihatkan dulu Di sini Bak lihat di Daspor di sini Ya Nah itu masih Menyala ya Masih menyala Nah artinya Apinya masih ada Bisa saja Ketekoran ya Ketekoran Aki Semestinya Di sini Semestinya di sini Untuk di smash ini Aki yang seperti itu Motornya tetap normal Nyalanya Asal kiproknya bagus Ya Kita coba dulu Nyalakan dulu motor ini Nah Ini motornya sudah nyala Nah Ketika kita tarik gas Seperti itu Nah terlihat di Kilometer ya Di lampu netral Semakin terang Nah itu Meredup Meredup Dan terang lagi Ketika kita tarik gas Terang Seperti Kekurangan api ya Tidak mau dikas Oke Sahabat semua Kita akan uji dulu Periksa dulu di sini Bagian mana yang bermasalah Nah untuk langkah pertama Kita akan periksa dari Spool ya Dari kabel spool Kita akan uji Api spoolnya dulu Seperti apa api spoolnya Oke Ini Kabel spool Ada dua di sini Untuk di smash Kuning les putih Dan putih les merah Ini kita tarik aja Dan kita ambil Salah satunya Salah satunya Ambil dari sini saja Pakai bohlam saja Agar lebih Kelihatan Terang Cahayanya Kuat apinya Tinggi sentrumnya Akan terlihat dari Bohlam seperti ini Saya lebih senang seperti ini Oke Kita coba lagi Test Engkol Belum menempel ya Kalau untuk di smash Boleh satu-satu ya Karena spoolnya terhubung Dengan massa Ya Spoolnya terhubung Dengan massa Bisa satu-satu Beda dengan di Yamaha Nah itu Apinya bagus Terang sekali Ya Kita lihat lagi Yang kuning Oh Susah sekali ya Tempel satu di massa Nah Itu bagus Ya Bagus apinya Lagi Bagus apinya Setelah kita pengetesan di sini Lalu kita tes di Kiprok Ya Di soket Kiprok Apakah api yang Dari spool ini Masuk ke Kiprok Ya Tapi kalau kita melihat Dari lampu netralnya Tadi masuk Tapi Kita harus pastikan Masukkah kedua-duanya Putih dan kuning ini Oke kita lihat di sini Nah untuk di smash di sini Kiproknya di bagian depan ya Bagian depan kita buka saja Di bagian depan di sini Ini terlihat Kiproknya sudah diganti Baru ya Kita tekan di sini Biar mudah Nah Oke Kita tes kabel yang tadi Yang dari spool Yang dari spool naik ke atas ya Kuning dan putih Ya Hitam les putih Masa dan Merah pengisian Oke kita tes di sini Tes yang putih dulu Tempelkan ke masa Terserah Gimana Coba Dengkel Ya masuk Untuk putih masuk Kita tes lagi Untuk kuning Kuning masuk Artinya tidak ada masalah Di bagian di sini Ya Kiprok sudah baru Ya Kiprok sudah baru Ya Kita langsung Pasang kembali Nah setelah seperti ini Kita harus mengetes Di kabel aki Ya Bukan mengetesnya di sini Kalau akinya tersambung Nanti dia akan menyala Di sini Langsung menyala Ya Kita mengetesnya di kabel aki Ya Atau kalau kita mau mengetes di sini Buka dulu akinya Buka dulu kabel akinya Baru kita mengetes di sini Melihat aki keluarnya Sekarang kita langsung saja ke Aki Atau di kabel kontak Seperti ini bisa Ya Yang merah kontak di sini Juga bisa Tapi akinya dibuka dulu Kalau akinya tidak dibuka Dia akan menyala di sini Akan menyala Kalau sentrum akinya ada Dia akan menyala di sini Nah itu ya Menyala Ya Oke Berarti Dari sini ke Dari kontak ke aki Bagus Ya Kita buka di aki dulu Oke Ini kita buka Kabel akinya Nah Lalu kita tes Di sini Tes ke massa Dan tes kabel akinya Ya Kelihatan Ayo coba di engkol Oh Terganggu ya Ini Ya bener Oke Nah ini Satunya di massa Satunya di kabel aki ya Ini Kabel merah aki Positif aki Ayo coba di engkol Terlihat Nah Nah itu Berarti ada Pengecasannya Ada Masuk Pengecasannya Masuk ya Di engkol Seperti itu Ada api Berarti pengecasannya Masuk Berarti kiprok Tidak ada masalah Berarti permasalahannya Dimana Nah Nah jika sudah Seperti ini Ya sahabat semua Yang pertama Kita harus ceriga Dengan aki Ya Sekalipun Aki ini Masih ada Cahaya Seperti ini Ya Masih ada Cahaya Seperti ini Tapi Aki ini Sudah Tidak Menyimpan lagi Kita uji Ya Kita uji Dengan menggunakan Avometer Kita pasang Akinya Kabel Akinya ya Maksudnya Kabel Akinya kita pasang Lalu Kita Kunci Kuat Dan Kita tes Kita tes Menggunakan Avometer Ambil Di DC Ya Pol DC Ya Di Pol DC Ya Saya uji Berapa Di sini Sebelum Dinyalakan Motornya Berapa Nah Sepuluh Ya Nah Kalau sudah Sepuluh Seperti ini Ya Biasanya Ini sudah Tidak Menyimpan lagi Ya Kita coba Nyalakan Kita coba Nyalakan Dalam Keadaan Nyala Seperti ini Kita lihat Berapa Naikkan Sedikit Oke Dalam Keadaan Nyalakan Seperti ini Kita tes Berapa Tuh Naik ya Naik Sebelas Ya Polak-balik Polak-balik Ya Kita ulangi Lagi Ini Susahnya Kalau Apometer Ya Kadang-kadang Dia hang Juga Ya Bagusnya Itu Multitester Ya Multitester Nah Tidak Mau Dikas Ya Tidak Mau Dikas Dikas Oke Kita tes Nah Itu 18 ya Nah Ini terjadi Overcharge Ya Kalau 18 ya 18 lebih ya Ini terjadi Overcharge Kalau seperti ini Nah Kalau terjadi Overcharge Seperti ini Ini ada masalah Dengan Kiprok Ya Nah Ada masalah Dengan kiprok Kita coba Ganti kiproknya Ya Kita coba Tes dulu ya Pakai kiprok bekas ya Saya punya kiprok bekas Tapi ori Ya Ini Kita coba dulu Matikan Nah Ini Ada satu kiprok Bekas ya Saya ambil dari motor Pinjam Ini Bawaannya Tolongan motor Bagus Masih bagus Kita coba Nyalakan Oke Kita coba Nyalakan Lalu kita cek kembali Pengisiannya Coba tes Pengisiannya Ulangi Nah Itu 15 16 Nah Tapi sebenarnya Ini masih terjadi Over ya Masih terjadi Over Bisa saja Karena Akinya sudah Tidak menerima Api lagi Ya Bisa saja Terjadi Karena Akinya sudah Tidak menerima Api lagi Kalau kita sudah Uji dengan kiprok Yang bagus Tapi masih terjadi Overcharge Bisa saja Akinya yang sudah Tidak menerima Ya Oke Kita coba Ganti akinya Ini saya yakin Akinya yang sudah Bermasalah Biasanya ya Sama-sama Ketika terjadi Seperti ini Kita tarik gas Selama-lama Kalau akinya bagus Kalau akinya bagus Kita gas Atau Sebentar saja Itu pulsasinya Sudah menjadi Naik Bisa menjadi 12 Atau menjadi 11 Tadinya 10, sekian Kita akan coba dulu Cek Nah itu masih Masih berobat Nah masih berobat Di awal Di awal gas Berarti memang Ada masalah dengan Aki ya Akinya yang sudah Tidak bagus ya Akinya yang sudah Tidak baik Penyimpanannya Nah itu Padahal Kiprotnya Saya sudah pakai Yang ori Nah ini Sudah jelas Bahwa di Aki yang ada masalah Coba deh Funtasinya bawa sini Apometernya deh Apometernya Nah dalam Langsam seperti ini Coba tes deh Ini lebih Turun lagi Lebih kurang Coba dulu Di tes Karena Sudah kita Nyalakan Nah ini 14 ya 14 08 14 11 Nah itu ya Kalau di langsam Oke saya matikan Biar saja deh Biar saja Biar seperti itu Kita lihat Berapa di Baterai Nanti akan jadi berapa Nah itu turunnya Cepat sekali Nah Ini ya Sama semua Turunnya cepat sekali Tuh Nah Sampai Sampai ke 8 ya Jadi Tuh Sudah menjadi 10 Dinyalakan kontak Langsung Turun ke bawah Nah Di starter Tidak mau Ya Jadi memang Akinya yang sudah Bermasalah Oke Sama semua Sebaiknya kita Coba ganti aki Kita ganti aki Nanti kiproknya Mungkin kita tetap Pasang yang Baru diganti Itu tadi ya Tidak yang Barusan saya ganti Yang Tetap kita ganti Dengan yang Bawaannya tadi ya Yang Yang KW Dipasangnya tadi Kita coba juga Nanti ujinya disini Oke Dek Ambil aki baru Dek Oke Kita buka Dan kita Pasang aki Yang baru Nah baik Ini Saya pakai aki Yang bagus ya Sama semua Aspira Ya ini Sama dengan GS ya Ini kualitasnya Sama dengan GS GS ya Astra Auto Part GS juga Astra Auto Part Oke kita Pasang Gak apa-apa ya Sama semua Lama-lama sedikit ya Durasi videonya Panjang sedikit Gak apa-apa Yang penting kita Paham disini Terjadi Berbet seperti ini Bukan hanya Karena aki saja Bukan hanya Karena kiprok saja Dan bukan hanya Karena sepul saja Ya Sering kita Mengalami seperti itu Berbet-berbet Ternyata sepul Berbet-berbet Ternyata kiprok Nah Sekarang Berbet seperti ini Ternyata di aki Ternyata di aki Nah itu Mungkin ada juga Pertanyaan dari Sahabat semua Bang Semes saya Gak pakai aki Gak berbet Ya benar Ya Saya juga pernah Menemukan seperti itu Banyak sih Yang seperti itu Banyak Yang semesnya Gak pakai aki Gak berbet Nah itu yang pertama Mungkin Sepulnya masih Ori ya Sepulnya masih Bagus Terus Kiproknya masih Bagus Dan perngapiannya Masih normal Tanpa aki pun Dia tetap menyala Nah ini mungkin Karena sudah lama Motor ini sudah lama Atau saya juga Gak tahu Kiproknya memang Sudah KW Terus Sepulnya Kita gak tahu juga Seperti apa Sepulnya Yang jelas Di sini Ketika kita tes Sepulnya masih bagus Apinya bagus Yang nampak Di sini Kiprok dan aki Yang sudah bermasalah Itu ya Sahabat semua Nah untuk di smash Sebenarnya Sebaiknya memang Harus pakai aki Ya Sekalipun motornya Nyala tanpa aki Sebaiknya dipasang aki Kalau tidak salah satu komponen Dari pengapian itu Kelistrikan itu Pengisian itu Akan Kalah ya Seperti spool Bisa saja dia gosong Dan seperti kiprok Bisa saja dia Gosong Di soketnya menjadi Terbakar ya Bukan terbakar ya Gosong di bagian soketnya Dan Akinya yang cepat Sewak Oke Sahabat semua Dan untuk screen Sudah pasti aman Karena api sudah sampai di kontak Di lampu netral Oke Ini sudah kita pasang Coba deh Dinyalakan motornya deh Tidak usah di starter dulu Di encol aja dulu Jangan di Double start dulu Karena akinya baru Oke Mantap Saya yakin ini Saya yakin bagus ya Oke Sepertinya bagus ya Sama-sama ya Nah itu Coba dibuka kiproknya deh Itu kan kiprok yang Ori ya Yang kita tempel tadi Coba dibuka aja kiproknya ya Gak apa-apa Dibuka dan langsung Bisa Tempel di Yang lengket disitu Itu memang KW Tapi kita akan lihat Pengisiannya nanti Seberapa Kalau memang pengisiannya Tidak bagus Nanti kita akan coba ganti Oke Kita masuk Kita tes kembali Disini Misiannya berapa Oke ini Aponya Iya Langsam ya Langsam seperti ini Nah itu 13.63 Ya 13.57.58 Ya Kalau kita tarik gas Mungkin sampai ke 14.15 Gak apa-apa ya Sampai ke 15 Masih aman Ya Sepertinya sampai ke 15 Gak apa-apa Aman itu Aman ya Untuk di smash Masih aman Ya berarti Ini Berarti Sudah normal Disini Dan normal disini Oke Kita coba Matikan Dan kita coba Starter Tuh Oke Sahabat semua Jadi seperti itu ya Untuk Mengecek ya Memastikan bagian mana Komponen mana Yang sudah Error Atau yang Rusak ya Bukan rusak ya Masih Error ya Tapi Boleh dikatakan Rusak disitu Akinya memang sudah Swap Jadi kita Langkah pertamanya Tadi kita periksa Api dulu ya Pusat apinya dulu Adalah spool ya Pusat api adalah spool Kita periksa Kabel spoolnya Putih dan kuning Lalu kita periksa Di bagian kiprok Dan Kita Masuk ke kiprok Nah Nah jika seandainya Kita tes Di spool ada Terus di kabel kiprok Di soket kiprok Tidak ada Berarti kan kita Sudah pasti Sudah pasti Di kabel yang ada masalah Ya Di spool ada Terus di kiprok Tidak ada Berarti putus di tengah Atau di pangkal-pangkal soket Ya Tadi saya melihatkan kan Tadi saya memperlihatkan Ketika disini ada Nah kalau ketika tidak ada Berarti Sahabat semua harus curiga Di bagian kabel Nah jika Sudah ada disini Terus kita tes Kita tes Di Di aki Ternyata tidak masuk ke aki Berarti kabel juga Periksa kabel yang menuju aki Ya Kabel merah yang menuju aki Pengisian aki Bisa saja di screennya Bisa saja di soket Soket screennya yang tidak masuk Itu juga akan menyebabkan Gagalnya pengisian Karena api yang di Yang diteruskan oleh kiprok Tidak sampai kepada aki Sehingga aki menjadi Low Sehingga Akinya habis sentrum Dan Mengakibatkan motor berbet juga Nah oke Sahabat semua mungkin seperti itu Saya rasa sangat jelas sekali Apa yang saya sampaikan disini Apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat bagi sahabat semua Dan bagi saya juga Menjadi berkah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya